Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Silvio Junior yang baru gabung tim sudah ikuti latihan secara penuh Hanya minus 3 pemain yang masih membela timnas Indonesia Rizky Rido, Koko Ari Araya dan Marcelino Ferdinand Meski akui pemain masih cukup lelah akibat perjalanan darat cukup jauh ke Bandung Aji Santoso menyebut menu latihan hari ini tetap berjalan dengan cukup berat Hari ini saya paksa pemain untuk capek karena besok kami gak ada latihan Libur satu hari, libur total, jelas pelatih asal Kabupaten Malang itu Soal taktikal, Aji Santoso menyebut, ia lebih fokus pada tim sendiri Karena musim baru, ia belum bisa menakar kekuatan lawan Apalagi baik Persebaya dan Bayangkara FC musim ini mengalami perubahan komposisi pemain Persebaya Surabaya sendiri musim ini melakukan perubahan komposisi pemain cukup signifikan Melepas 18 pemainnya musim lalu Namun melihat catatan pertemuan dua tim di dua laga terakhir Liga 1 Bayangkara FC lebih unggul, dua laga dimenangkan Bayangkara FC dengan skor 0-1, 2-1 Saya masih belum tahu kekuatan lawan Tapi yang jelas Bayangkara FC dihuni materi-materi pemain yang cukup berpengalaman Menurut saya pertandingan akan berjalan menarik dan seru, pungkasnya Terima kasih telah menonton!